Pesta Kostum Pesta Kostum jadi salah satu acara tahunan ketika menjelang Halloween dan aku mempunyai pengalaman ketika Pesta Kostum saat Halloween tahun lalu Sebut saja aku Robi Ketika itu aku ingin datang ke sebuah acara Pesta Kostum yang diadakan di sebuah kafe di sekitaran Bandung Melihat hadiahnya lumayan Ah Iseng lah Aku coba untuk mencari-cari ide Kostum apa yang akan kupakai Inginnya sih yang seram-seram Tapi karena laki-laki ya paling banter mungkin jadi monster Atau ke topeng Standar sih kalau gitu Sampai akhirnya aku terpikir Untuk menjadi kuntilanak Dengan meka pucat Cereba putih Kain putih Rambut wik panjang Wah ini sih cocok lah kayaknya Dengan posturku yang tinggi besar Wah ini pasti akan serem nih Biasanya yang cosplay jadi kuntilanak kan Kurus-kurus Hehehe Yah Seng-seng berhadiah lah Aku pun malah membeli perlengkapan Untuk cosplayku menjadi kuntilanak Dan satu hal yang sulit ku dapatkan Sebenarnya adalah rambut yang sangat panjang Wik panjang Sekaki Itu kayaknya bakal terlihat serem banget Dimana nih dapetinnya Aku cari ke tempat wik pun Tidak ada yang sepanjang itu Akhirnya Di tempat wik tersebut Ada satu rambut-rambut yang Biasanya memang dipakai untuk sambungan-sambungan Dan akhirnya aku pun membeli itu Dan berniat akan menyambungnya Sehingga jadi panjang sekali Aku pun mulai Menginstalasikan rambut itu Dan ku gantung Di tempat gantungan baju Aku mulai menyusun rambutnya Dan ternyata tak semudah yang ku pikir Cukup sulit untuk menyambung rambut-rambut ini Rambutnya gak nempel lah Berserakan Sudahlah Tapi aku coba untuk berusaha terus-menerus Sampai lewat tengah malam Rambut pun Belum sepanjang yang Ku inginkan Lah Anda sudah mengantuk Tapi ini harus selesai Ya Sudahlah Aku pun lanjut Menyambung rambutnya Hingga tak sadar Aku pun terlelap Dan ketiduran di sana Waktu berjalan Pagi hari aku terbangun Masih di posisi yang sama Di tempat aku menyusun rambut-rambut itu Dan ketika ku lihat Eh Tanpa sadar rambutnya Sudah sangat panjang Iya Aku tak ingat Sudah menyusun rambut sepanjang ini Perasaan kemarin Harus separet Tapi sekarang rambutnya Panjang dan Terlihat kokoh Lupa kali ya gue Aku coba memakai rambutnya Ngeri Bahkan ketika ku bercermin Aku seperti tidak melihat diriku sendiri Selama memakai week itu Ulu kuduku berdiri merinding Melihat diriku sendiri Wah gila sih nih Rambut sepanjang ini Wah serem banget Berhasil nih Gitu pikirku Aku pun membiarkan Rambut itu sejenak Karena aku harus menjahit kain Untuk dijadikan baju nantinya Siang harinya aku keluar sejenak Untuk menjahit pakaian Membuat jubah berwarna putih Sambil mencari face painting Dan keperluan lainnya Acaranya akan digelar nanti malam Jadi cukuplah persiapannya Sekitar jam 2 siang Aku kembali ke kosanku itu Dan ketika aku kembali Astaga Loh Kok Rambut Weeknya Terlihat semakin panjang Kok panjang Kok panjang ini rambutnya Perasaan Tadi pagi gak sepanjang ini Nah nih Aku pun coba memakainya lagi Dan kini bahkan melebihi kakiku Sampai tergerai di lantai Sampai tergerai di lantai Manjang Sudahlah Mungkin hanya alusinasi ku saja Aku segera gulung Rambutnya Memasukkannya ke kantong plastik Dan membawa kostum yang lainnya Untuk bersiap-siap Menuju ke tempat Pista kostum Sekitar jam setengah 6 sore Aku mulai berangkat Aku membawa kresek yang berisi rambut itu Untuk kugantungkan di motor Tapi Ketika ku tarik kreseknya Kau berat banget Kresek yang berisi week itu Terasa sangat berat kali ini Terasaan isinya cuman rambut doang Aku coba mengangkatnya lagi Iya Beratnya tidak wajar Seperti ada sesuatu yang ada di dalam Kresek itu Aku pun Terusnya menjatuhkan plastiknya ke lantai Dan Bunyi kresek itu jatuh ke lantai Sangat keras Seperti ada benda berat di dalamnya Di dalamnya ada apaan Aku pun mulai membuka Dan melihat ke dalam isi Kantong kresek itu Dan ketika ku lihat Astaga Itu Itu apa Ada sebuah wajah di dalam Kantong kresek itu Wajah seorang perempuan Pucat dengan mata yang melotot Dan tersenyum lebar Ada sebuah kepala di Di dalam kantong kresek itu Kontan aku tersontak Loncat dan menjauh dari kantong kresek itu Dan kini kantong kresek itu lewat bergerak-gerak sendiri Dan Perlahan keluar dari kantong kresek itu Sebuah kepala seorang perempuan Dengan rambut yang sangat panjang Diringi suara Tertawa yang mengerikan Sebuah kepala perempuan dengan rambut yang sangat panjang Terjuntai ke lantai Melayang di Di kamar kosanku Kepala itu Sangat terlihat jelas olehku Rambut Citeru urai Panjang Berantakan agak keriting Wajahnya tersenyum Senyumannya lebar Hingga ke pipi Dan terlihat giginya Bertari tanik kecil Dengan matanya yang melotot Melihat ke arahku Buru-buru aku keluar dari Dari kamar kosanku itu Ketika keluar Kudengar azan maghrib berkumandang Jantuhku berdegup sangat kencang Badanku tiba-tiba saja panas dingin Salah satu teman kosanku pun Menemuiku dan bertanya kenapa Aku bilang Aku melihat sosok kepala perempuan terbang Dan salah satu teman kosanku yang Kuceritakan itu Dia mengiakkan Memang ada sebuah Memang ada sebuah Memang ada sebuah Lagi ke dalam kamar kosanku bersama temanku itu Kau lihat Kau lihat wiknya sudah berserakan di lantai Dan ambutnya tidak sepanjang yang kau lihat Kata temanku lebih baik Jangan dilanjutkan Dan pada akhirnya Aku pun membuang wik itu Dan membakarnya Dan malam itu pun aku tak jadi Mengikuti Pesta Kostum Sebuah hal yang mungkin bisa dibilang Somperal Di tempat yang tidak seharusnya Sampai jumpa